assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara memasukkan resleting teman-teman satu resleting meter biasanya nah alat yang saya gunakan adalah ini ini adalah dapur teman-teman garpu ini bisa digunakan untuk alat bantu di saat kita bekerja untuk menjahit yaitu gunanya untuk membantu memasukkan kepala jipper ke resleting jadi simak terus tutorialnya sampai akhir nah pertama teman-teman cari tempat yang bisa dijepitkan seperti ini terus ini ada contoh kepala jipper kayak gini teman-teman masukkan seperti ini seperti ini yang penting bisa mengunci nah seperti ini seperti teman-teman prosesnya sangat mudah teman-teman tinggal pasang seperti ini jadi yang penting ini ini biasanya bagian depan teman-teman nah ini bagian depan seperti ini bagian depan teman-teman bagian depan jadi pemasangannya seperti ini paham kan jadi awalnya teman-teman pasang seperti tadi nah seperti ini berarti kalau pemasangannya teman-teman tinggal balik karena ini ini depannya disini jadi kita seperti ini pemasangannya nah ini bagian depan kan tinggal dorong teman-teman kayak gini dari atas aja dorong kalau ini terlalu longgar terlalu longgar teman-teman bisa jepit pakai tang kayak gini di jepit biar lebih kecil ya kayaknya seperti ini teman-teman saya praktekkan satu kali lagi saya praktekkan satu kali lagi nah disini ada seletting warna hitam teman-teman seperti ini seperti ini jadi yang di harapkan ini tidak kebalik teman-teman jadi bagian depan sini harus juga ini bagian depan caranya dorong aja dari atas teman-teman kayak gini dorong dari atas bisa juga dibalik teman-teman dibalik arahnya ke sini seperti ini seperti ini depannya sini ini kan bagian depan seperti ini juga bagian depan sama dengan masukkan barengan dorong dari atas seperti ini untuk ukuran jeper yang kecil teman-teman kayak gini teman-teman bisa masukkan nah lubangnya kayak gini nih nah masukkan ini kayak gini nih nah seperti ini teman-teman nah prosesnya kita masukkan tinggal dorong aja teman-teman lebih mudah kan nah seperti itu teman-teman tutorial kali ini sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh